Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorong Kembali saya ingin mengajak sobat semua Untuk melihat salah satu kuliner atau jajanan Yang biasa mangkal di komplek Sukamenak Indah Kabupaten Bandung Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung Sampai jumpa lagi bersama saya Sampai jumpa lagi bersama saya Sampai jumpa lagi bersama saya Ilasальные Sayaklik Akhirnya Sampai jumpa lagi bersama saya Ini di bulan Ramadhan ini sekali jualan menghabiskan berapa adonan Pak? Sekarang paling banyak 4 kiloan. 4 kiloan adonan ya? 4 kiloan. Nah itu adonannya terbuat dari apa Pak? Puan utamanya sama tepung terigu. Tepung terigu sama? Yang lainnya campuran. Oh campuran ya. Pakai telur juga ya? Pakai telur. Rasa apa aja ini Pak? Oh toppingnya. Iya toppingnya. Toppingnya ada cumi, krebstick, habib, keju, sosis ayam, beras. Awal mula Pak Habib bisa berjualan takoyaki ini. Ceritanya seperti apa Pak? Awal mula ya belajar dari Youtube. Oh belajar dari Youtube. Kotodidak. Oh terus gimana Pak? Ya resepnya lihat di Google. Oh resep-resep. Oh di Utang-Atik belajar. Iya. Itu butuh waktu berapa lama belajarnya Pak? Sambil berjalan ada satu tahun. Untuk belajarnya untuk satu tahun butuh satu tahun? Ya ketemu pasnya itu. Oh pas resep. Pas resep. Pasnya itu satu tahun ya? Iya satu tahun. Jadi satu tahun itu mulai memberanikan diri untuk jualan? Ya sambil berjalan, belajar sambil berjalan apa yang kekurangan. Sambil berjalan terus-terus sampai ke pakaian sama pembeli lah. Oh iya. Emang sebelumnya Pak Habib kerja atau jualan juga? Kerja. Serabutan. Oh kerja serabutan. Kalau boleh tahu kerja apa Pak? Kerja di rajutan. Ya apa Pak? Bikin sweater. Oh rajut di rajutan. Rajut. Oh bikin sweater. Kenapa milih ini Pak? Milih jualan takoyaki? Udah lama gitu di rajutan gak ada perkembangan. Iya. Jadi ya cari salah lain jualan. Jadi tidak ada perkembangan dari pendapatannya gitu Pak? Iya. Emang di rajut berapa lama kerjanya Pak? Oh dari sebelum menikah. Udah lama. Ada 20 tahun? Kurang lebih 15 tahunan. Oh kurang lebih 15 tahun. Butuh modal berapa Pak? Untuk kejualan takoyaki ini Pak? Awal modal. Awal modal mah 2 juta. Oh 2 juta. 2 juta sama roda peralatan. Iya. Kurang lebihnya 2 jutaan. 2 juta ya. Itu sudah termasuk roda sama bahan-bahan Pak? Iya bahan sama peralatan. Kalau ini roda bikin sendiri Pak? Enggak beli. Oh beli ya. Berapa itu Pak? Pas kebetulan ada yang jual 650. Oh 650. Biasanya kan 1 juta lebih. Oh iya iya iya. Pertama kali jualan, responnya seperti apa Pak? Responnya ya cari itu kan cari lapak. Iya. Beli-beli-beli ya gak begitu langsung rame gitu. Awal-awal bikin berapa ini Pak? Berapa kilo adonan? Awal-awal selainnya kan ini dadakan. Iya iya. Adonannya 1 per 4. 1 per 4. Beli kurang lebih 1 kilo. Ada setah kilo lah. Oh setah kilo dulu. Oh jadi bertahap gitu Pak ya? Iya bertahap. Oh ada kelihatan responnya mulai rame-rame airnya. Sampailah sekarang 4 kiloan Pak ya? Iya 4 kilo. Kalau beda sama hari minggu. Hari minggu udah sampai 5 kilo. Oh kalau hari minggu 5 kilo. 5 kilo. Emang jualannya mangkal dimana Pak? Mangkalnya daerah kompleks Sukamenak. Di SD, SD Sukamenak, SD Kopopermai. Kalau siangnya disini SD Nurul Palah. Itu kalau hari biasa? Hari biasa. Kalau Ramadan Pak? Ya Ramadan disini di kompleks Sukamenak. Kalau Ramadan ini ya. Nah itu kalau setiap hari mulai berjualan jam berapa Pak? Setiap hari berangkat jam 8. Jam 8 udah berangkat ya? Udah berangkat. Pulang jam berapa Pak? Pulang jam 3. Jam 3 sore. Kalau Ramadan ini? Kalau Ramadan ini berangkat jam 3. Soalnya asar disini kan dimacit. Biar nyantai. Sampai selesai. Pulang sampai habis rata-rata maghrib ya? Iya. Ramadhan ini gimana Pak? Penjualannya? Ada peningkatan Pak? Dibanding hari-hari biasa? Kalau dari hari-hari biasa mah ada peningkatan. Berapa sekarang ini omsetnya nih Pak? Di saat Ramadan ini? Ya kalau cuaca lagi bagus. Bisa nyampe 600. Bisa nyampe 600 ya? Dalam waktu 2 jam lah jualan. Ramadhan ini lebih dekat tapi omsetnya lumayan Pak ya? Alhamdulillah. Cuma resikonya harus ekstra ini Pak ya? Iya. Ekstra sibuk ya? Iya kelihatan tadi. Iya, iya. Sampai saya aja tidak punya waktu untuk bincang-bincang sama Bapak ya? Itu untuk menjaga fisiknya seperti apa Pak? Kalau saya mah ya biasa. Sekarang udah berapa tahun Pak? Ya? Udah berapa tahun sekarang? 45-an kurang lebih. 45 tahun ya? Nah itu seperti apa Pak? Kalau kondisi Pak, saya suka Pak itu minum jamu. Oh rutin minum jamu Pak? Ya kalau kerasa udah badan nggak enak, minum jamu kalau udah nggak kerasa, ini jaga stabil. Nah itu belanja bahan-bahan kemana Pak? Bahan-bahan mulai ke pasar. Ke pasar? Ke pasar ini Sayati. Ke pasar Sayati. Sama pasar itu, pasar desa. Oh sama pasar desa. Nah itu, mulai jam berapa mulai ini Pak belanja? Belanja kalau pasar Sayati, 3 hari sekali. Oh 3 hari sekali. Kan itu belanja cuminya di pasar Sayati. Oh iya. Kalau yang lain-lainnya ada di pinggiran jalan, di toko-toko kue. Bahan-bahan kue. Bahan-bahan yang lainnya ada di toko-toko kue. Mulai bikin adonan, motong-motong itu apa namanya? Bahan-bahan lainnya? Istilahnya persiapannya gitu? Oh persiapannya dari jam berapa Pak? Dari jam 9 pagi. Jamnya udah belanja jam 9 pagi. Udah mulai siap-siap gitu. Jadi biar nggak rusuh. Raihan omset sehari bisa sampai 600 ribu ya di saat Ramadan ini. Maksimal ya. Bagaimana Pak? Sudah merasa cukup dengan pendapatan seperti itu Pak? Ya kalau buat Sayama cukup Alhamdulillah. Soalnya kalau bilang cukup, ya cukup aja. Nah itu untuk membiayai keluarga Pak ya? Iya. Berapa orang anak Pak? Kebetulan 4 yang 2 SMA, SMP, kelas 1 SD, sama yang belum sekolah. Iya. Masih lagi-lagi butuh-butuhnya biaya ya Pak? Iya ya. Jadi tetap semangat Pak ya? Alhamdulillah. Ya rahasia Bapak semangat, terus bisa sampai usahanya rame pembeli seperti itu. Ya pokoknya jangan putus asa aja. Selalu berdoa, ikhtiar. Ya ada doa, kalau nggak-nggak ikhtiar, nggak jalan. Iya, iya. Itu yang utama ya? Iya. Ihtiar, berdoa. Nah dan ini Pak yang terakhir, target kedepannya Bapak seperti apa? Kalau kepingin nyama ya bikin lagi roda buat anak buah gitu. Kalau kedepannya Pak. Jadi pingin nambah roda ya buat anak buah ya? Tapi gimana? Sudah dipersiapkan atau? Ya kalau rencana mah udah, udah ada rencana. Udah ada rencana ya. Namun terkendala? Ya terkendala. Terkendala sama apa? Modal. Sama modal. Ini kalau jualan juga dibantu sama ibu ya? Kalau Ramadan ini? Iya, soalnya kan kalau sendiri nggak kekejar, banyak yang kabur. Oh betul, betul. Tapi kalau hari-hari biasa sama nggak Pak? Hari-hari biasa sama sendiri, kecuali hari minggu berdua. Hari minggu juga sama dibantu sama ibu tetap ya? Oke Pak Habib, terima kasih atas waktunya untuk berbincang-bincang. Dan tadi saya sudah diizinkan untuk mengambil gambar aktivitas Bapak berjualan takoyaki ini. Semoga usahanya tetap lancar. Dan apa yang dicita-citakan untuk menambah roda, segera terwujud Pak. Amin. Terima kasih telah menonton!